Menyikapi kelangkaan telur beberapa waktu lalu di Kabupaten Manukwari, pihak Kisya Bandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP Manukwari menyebut mereka tidak mendapatkan informasi dari distributor. Sementara itu berdasarkan pantauan Kasuari Channel, telur saat ini sudah mulai tersedia, namun harganya mulai naik. Kepala Subseksi Lalu Lintas Laut dan Usaha Kepelabuhan KSOP Manukwari Irian Ceku Mendok mengatakan, pihaknya tidak menerima laporan dari distributor ataupun pemerintah daerah terkait kelangkaan telur yang terjadi beberapa hari belakangan di Kabupaten Manukwari akibat keterlambatan kapal dan perubahan jalur pelayaran. Terkait pelayanan yang diberikan oleh perusahaan pelayaran, bahkan pelayanan bongkar muat di Pelabuhan Manukwari dari setiap kapal yang membawa muatan telur hingga kini berjalan baik, komunitas seperti telur selalu menjadi prioritas. mengingat permintaan masyarakat sangat tinggi menjelang perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah. Irian Ceku juga menambahkan pada Kamis 7 Juni, kapal barang akan tiba di Manukwari membawa orderan telur. Pokoknya, karena kami juga di sini tidak ada yang mengkomplen tentang ini. Mungkin kami ada masalah pelayaran, mungkin karena terlambat atau apa tidak ada. Kalau memang ada kelangkaan, terus kami dapat informasi, biasanya kami prioritas. Nah, apapun tetap prioritas untuk, terutama kan ini mau masuk ke lebaran. Nah, sehingga kami prioritas. Sementara itu, pantau di pasar sentral Sanggeng ketersediaan telur sudah mulai terlihat. Namun, harga jualnya masih meningkat jika dibanding beberapa waktu lalu. Kini telur dijual dengan harga Rp70.000. Salah satu penjual telur di pasar Sanggeng, Sirman mengatakan harga telur ini akan terus meningkat hingga mendekati hari lebaran. Kondisi ini terjadi karena permintaan masyarakat sangat tinggi. Sementara kapal yang bermuatan telur dari luar daerah tidak setiap hari masuk di pelabuhan Manukwari. Selain telur, harga jual gula merah, juga mengalami kenaikan dari yang biasanya Rp24.000 menjadi Rp28.000. Sedangkan bawang merah dari harga biasanya Rp32.000, kini menjadi Rp55.000 per kilogram. Bawang putih dari harga normal Rp30.000, kini dijual Rp40.000 per kilogram. Sementara itu saat ini harga minyak goreng, tepung, dan gula pasir masih relatif normal. Christine Bulemei mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.